Sementara itu Kakor Lantas Polri Irjen Pol Firman Santia Budi mengatakan bahwa pelaksanaan arus mudik tahun ini sudah sesuai dengan apa yang direncanakan. Kakor Lantas mengimbau pemudik untuk tertib berlalu lintas dan sabar berkendara. Kakor Lantas menambahkan bahwa pemudik diharap tidak pindah jalur karena berbahaya dan menyebabkan ketersendatan di jalan tol. Saya hanya berdoa ketika berapa hari ini sejak awal mulai pengamanan saya rasa tidak terlalu berlebihan kalau kami mengatakan bisa kita mulai dengan sesuai rencana. Artinya kita akan tetap terus berkomunikasi seperti yang saya kerjakan tiga kali ini melalui teman-teman media bahwa saya harus mengambil keputusan untuk memperpanjang one way kita yang dalam SKB kita rencanakan berakhir di jam 24 dalam setiap harinya. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh anggota masyarakat yang mungkin terkena dampak dari adanya kebijakan one way ini namun sampai hari ini Alhamdulillah semua bisa menikmati perjalanan mudiknya dan ini saya juga tentunya berharap sampai nanti kembali ke daerah masing-masing. Saya hanya menitipkan pesan mohon apa yang sudah dikerjasamakan sampai hari ini bisa kita pertahankan. Memang ada beberapa catatan yang perlu kita saling mengingatkan. Masih ada beberapa yang tidak sabar pada saat mengemudi di jalan. Saya sama sekali tidak menyarankan adanya perpindahan lajur. Ya ini sangat membahayakan ya sabar saja sambil dinikmati mudiknya dan jangan lakukan pelanggaran karena kecelakaan lalu lintas itu dimulai dari awalnya ada pelanggaran. Ya dari mulai awal one way ya kami menerima laporan beberapa masyarakat menerobos batas daerah tengah untuk pindah dari jalur A ke jalur B ya ini sama sekali tidak boleh dilakukan. Pertama tentunya membahayakan, kedua saya hanya berdoa moga-moga jangan sampai dilihat oleh anak-anak kita. Ini contoh yang tidak baik, percayakan saja kami semua berada di lapangan untuk membantu para pemudik untuk bisa menikmati perjalanan dengan selamat sampai di tujuan.